Hai teman-teman selamat datang di Slovenia kembali lagi teman-teman Seperti yang teman-teman lihat kali ini aku menggunakan dress yang bermotif cerah ya kan bunga-bunga daun-daun Ya karena kita di Eropa ini kita sudah memasuki musim spring atau musim semi teman-teman Jadi aku mau juga menikmati musim ini dengan mengeluarkan dress-dress yang aku simpan di dalam lemari sudah sekian lama teman-teman Karena jujurli aku tuh bukan salah satu fans musim dingin Oke pertama kali aku datang aku sangat excited banget Tapi setelah beberapa kali aku mengalami musim dingin ternyata aku tidak terlalu menyukainya teman-teman Karena musim dingin itu apa ya kita tidak banyak aktivitas di luar rumah Jadi kebanyakan kita di dalam rumah karena kan kita perlu hangat-hangat gitu kan Jadi tidak bisa berenang tidak bisa pergi ke taman tidak bisa pergi mendaki Kalau winter itu kita hanya aktivitas olahraga itu biasanya hanya ski teman-teman Dan I like ski so much Tapi kalau misalnya kayak berkebun, mendaki, bersepeda, naik motor itu kan gak bisa musim dingin kan Karena dingin banget dan sampai minus-minus gitu kan Jadi ya finally musim semi akhirnya datang teman-teman Ini sudah mulai hangat disini Sudah mulai hangat, matahari sudah mulai bersinar dengan cerah sepanjang hari Meskipun kalau sore itu masih dingin teman-teman Tapi ya akhirnya kita bisa menikmati sinar matahari yang lebih panjang daripada musim dingin Karena kalau musim dingin itu benar-benar matahari itu gak keluar teman-teman Sepanjang hari itu gak ada matahari Jadi kalian bayangkan itu sepanjang hari itu kayak jam 5 pagi sampai sore Jadi kalau misalnya musim dingin itu jam 4 sore itu udah gelap teman-teman 4 sore itu udah gelap, benar-benar gelap Tapi sekarang ini spring ya Jam 4 sore, jam 3 sore itu masih cerah teman-teman Baru nanti jam 6 sore itu baru mulai gelap Jadi kita kembali lagi ke waktu normal Itu teman-teman So di video kali ini aku juga mau membahas Mungkin ada yang bertanya Ini pertanyaan yang menarik ya Yang mungkin ada aku lupa siapa yang komen Tapi aku mau membahas tentang ini teman-teman Nah orangnya tuh bertanya kayak gini Bagaimana apa namanya TKI tentang tenaga kerja Indonesia di negara Slovenia ini Apakah ada dan bagaimana untuk peluang kerja di negara ini untuk orang Indonesia teman-teman Jadi ada yang menanyakan seperti itu Oke di video kali ini aku akan mencoba untuk menjelaskan dan menjawab pertanyaan beliau Sepengetahuan aku teman-teman Karena aku juga baru ya di negara ini Jadi belum banyak pengetahuan atau belum banyak informasi yang aku dapat Tentang orang-orang Indonesia yang mungkin kerja disini Atau TKI gitu ya Tapi Sepengetahuan aku teman-teman Kita akan memiliki grup disini Kita memiliki grup warga Indonesia yang tinggal di Slovenia Orang Slovenia yang tinggal di negara ini Orang Indonesia yang tinggal di negara ini teman-teman yang Yang sudah terdaftar gitu ya Yang kita punya grup gitu Itu kurang lebih hanya 200 orang teman-teman Kurang lebih hanya 200 orang Indonesia Jadi sangat-sangat masih sedikit sekali orang Indonesia di negara ini teman-teman Dan sepengetahuan aku Kebanyakan orang-orang Indonesia yang tinggal disini itu Mereka awalnya itu datang kesini bukan untuk bekerja Bukan untuk Apa namanya Bekerja atau belajar Tapi Kebanyakan yang aku ketahui itu mereka Tinggal di negara ini karena mereka menikah dengan orang Slovenia gitu Jadi Istrinya orang Slovenia Atau suaminya orang Slovenia gitu teman-teman Jadi aku belum menemukan kayak Mendengar gitu ya Dari teman-teman yang Mereka bekerja kesini itu melalui kayak Agensi atau segala macem yang Mereka bisa bekerja di negara ini gitu teman-teman Jadi aku belum Mendapatkan informasi seperti itu teman-teman Jadi Kalau peluang kerja disini itu sebenarnya banyak banget Besar banget peluang kerja disini teman-teman Kalau misalnya kalian itu Datang ke negara ini dengan legal gitu teman-teman Tapi aku tidak tahu ya Aku benar-benar tidak tahu Bagaimana jalur kerjanya di negara ini Kalau misalnya Kalian tidak ada channel disini gitu Kalian tidak memiliki saudara Suami atau istri Aku tidak tahu tentang Pertekaian itu teman-teman Tapi Yang aku ketahui Bahwa ke sebagian besar orang-orang Indonesia yang di Slovenia ini Mereka menikah dengan orang lokal Atau dengan orang Slovenianya Teman-teman Untuk pekerjaan disini itu banyak banget Pekerjaannya teman-teman Kalian bisa Mulai dari Apa namanya Restoran Mulai dari pabrik Mulai dari kebun anggur Mulai dari Banyak banget pokoknya disini itu peluangnya Karena Jumlah penduduknya tidak terlalu banyak juga disini teman-teman Jadi Tidak ada persaingan yang tepat Atau gimana gitu Yang penting Yang utama itu Kalian harus bisa Berbahasa Slovenia Nah itu yang penting teman-teman Kalau misalnya kalian tidak bisa berbahasa Slovenia Akan sangat sulit Untuk Survive Atau bertahan di negara ini Kalau misalnya kalian tidak memiliki Kenalan atau keluarga Apalagi kalian Ujung-ujungnya datang kesini Terus Tidak tahu kemana gitu kan Itu sangat-sangat Sangat sulit teman-teman Jadi kalian harus Jelas tujuannya Terus Mengikuti Ketentuan Dan Prosedur Pemerintahan disini teman-teman Karena Pemerintahan disini itu Sebenarnya mereka sangat terbuka dengan imigran-imigran Mereka juga memberikan Kursus bahasa Seperti aku ini Mereka mempersiapkan kita Dengan bekal-bekal Untuk Mengetahui Seluk-beluk negara ini teman-teman Jadi Peluang pekerjanya sangat besar Di negara ini teman-teman Tapi ya gitu Orang Indonesia yang disini itu Masih sedikit sekali Jadi Aku tidak tahu sama sekali Tentang Pertekainya Tenaga kerja Indonesia disini I don't know Kalau misalnya aku kerja disini Apakah aku juga termasuk TKI ya Aku juga Aku juga Aku juga gak paham tentang itu Apakah TKI itu harus melalui agensi Baru dinamakan TKI Atau Gimana I don't know Tapi ya seperti itu teman-teman Mungkin beda dengan teman-teman yang bekerja di Kayak di Hong Kong Jepang Mana lagi ya Jerman Itu kan Mereka kan memiliki agensi ya Memiliki agent gitu Dimana mereka bisa daftar Terus mereka Nanti dikirim kesini Terus kerja di Sebuah perusahaan Atau apa gitu kan Tapi kalau disini Aku belum pernah Mendengarkan Atau Aku mau nge-tap Mau nge-tap Hai nung Aku mau nge-tap